Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa hingga Rabu malam, arus kendaraan dari arah Jakarta ke kota Depok, Jawa Barat masih terpantau ramai. Pelanggaran pun masih dilakukan oleh sejumlah pengendara. Di salah satu cekpoin di perbatasan antara Jakarta Selatan dan Depok ini, arus selur lintas masih terpantau ramai hingga malam hari. Di hari pertama pemberlakuan PSBB di Depok, sejumlah pelanggaran masih dilakukan oleh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Di kota Depok terdapat 20 cekpoin PSBB. Sementara cekpoin di Kalimalang, Bekasi juga terpantau ramai pada Rabu malam. Meski ditemukan sejumlah pelanggaran, belum ada penerapan sanksi terhadap pengendara. Seorang penumpang mobil diamankan petugas ke polisian lalu lintas karena menodongkan senjata tajam saat razia PSBB di cekpoin Pasar Jumat Jakarta Selatan rampu siang. Pelaku tak terima karena ditegur petugas saat tidak menggunakan masker. Petugas ke polisian lalu lintas mengeluarkan pihak ini dari dalam mobil setelah menodongkan senjata tajam pada petugas saat berlangsung razia PSBB di cekpoin Pasar Jumat Jakarta Selatan rampu siang. Mulianto yang mengaku pensiunan TNI ini tak terima ditegur petugas karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Setelah diamankan, Mulianto diperiksa di pos cekpoin. Diberhentikan oleh anggota saya saat lalu lintas, kemudian ditanya Bapak kenapa tidak menggunakan masker. Dijawab, mau pakai masker, mau tidak, itu hak saya. Marah-marah, malah dia turun, malah melodongkan senjata golok. Setelah menyita sebuah senjata tajam, polisi juga menemukan korek api berbentuk pistol. Tapi polisi kemudian melepaskan Mulianto setelah dia meminta maaf dan berjanji akan mentaati aturan PSBB. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjang Bati, Enyus melaporkan. Petugas gabungan dari Satlantas Polri, TNI dan Dinas Perhubungan terus mengelar cekpoin untuk memastikan pengendara menggunakan masker. Tidak hanya kendaraan pribadi, angkutan umum juga tidak luput dari pemeriksaan. Hari ke-6 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, petugas gabungan Satlantas Polri bersama Dinas Perhubungan dibantu TNI kembali melakukan cekpoin di Jakarta. Salah satunya di Jalan Salembaraya, Jakarta Pusat. Tidak hanya mengamati pengendara roda 4, pengendara sepeda motor juga tidak luput dari pantauan. Sejumlah pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan masker diberhentikan. Petugas juga memeriksa surat berkendara dan mengimbau untuk menggunakan masker. Kita mengadakan penghimbauan, memberi tahu kepada pengendara motor yang pertama tidak pakai masker, itu kita kasih tahu. Selalu sekedar kendaraan juga, kendaraan roda 4 juga yang tidak pakai masker juga, kita kasih tahu. Termasuk jika ada di kendaraan roda 4 ada di depan ada 2, kita kasih tahu secara baik-baik kepada mereka agar bisa pindah ke belakang. Itu merupakan suatu aturan dari pemerintah. Kita dari tiga pilihan ini menyampaikan ke mereka. Meski begitu, pada hari ke-6 pemberlakuan PSBB di Jakarta, kesadaran pengendara untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai meningkat. Cekpoin di Jalan Salembaraya ini akan terus dilakukan selama pemberlakuan PSBB. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton